Saudara KPU Jakarta menetapkan pasangan bakal calon gubernur, calon wakil gubernur, jalur perseorangan atau independen, Dharma Pongrekun dan Kunwardana lolos dalam tahapan verifikasi administrasi. Pasangan Dharma, Kunwardana dinyatakan memenuhi syarat dukungan setelah berhasil mengumpulkan 721.221 dukungan dari batas minimal 618.968 dukungan. Selanjutnya KPU Jakarta akan memverifikasi faktual pasangan Dharma Pongrekun, Kunwardana. Verifikasi faktual dilakukan selama 3 hari mulai dari Kamis 11 Juli hingga Minggu 14 Juli esok. Dengan jumlah dukungan 1.227.36 sudah 100% terverifikasi. Dengan demikian status verifikasi administrasi tidak lanjut pasca putusan Bawaslu, status verifikasi administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Bakal calon gubernur Jakarta jalur perseorangan Dharma Pongrekun mengucapkan syukur dan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu Jakarta yang sudah bersedia memverifikasi ulang. Sebelumnya pasangan Dharma Pongrekun, Kunwardana dinyatakan tidak lolos verifikasi lantaran jumlah dukungan tidak memenuhi batas minimal dukungan yakni sebanyak 618.968 dukungan. Kemudian pasangan ini pun mengajukan gugatan ke Bawaslu Jakarta karena dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada seluruh rakyat DKI yang masih mendukung kami, yang tidak henti-hentinya mendoakan kami siang dan malam. Sehingga kami bisa sampai pada tahap yang seperti ini, tahap lolos dari verifikasi administrasi dan kami juga tetap mawas diri karena masih terjal perjalanan kami harus melewati lagi tahap verifikasi faktual. Kami mohon doanya dari semua pesyarakat DKI dan rekan-rekan yang menitipkan harapannya kepada kami.